Xiaomi 12 Pro Jadi mereka ada dari mahal ke murah Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite Banyak ya Mi ya, semuanya 12 ya Kita langsung ngomongin price pointnya aja ya, biar kita tahu ekspektasi yang dibangun kira-kira apa sih kita mau ngomongin handphone berapaan sih Ultra kita belum tahu harganya, tapi gosipnya di luar ya, terus dikonversikan ke sini mungkin sekitar 14-16 juta, roughly ya, roughly kira-kira segitu Terus 12 Pro sekitar 12,9, Xiaomi 12,9, sedangkan sekarang 12 Lite berapa nih, kira-kira berapa? Harganya kira-kira di 5,5 sampai 6,5 juta Walaupun serinya adalah 12, tapi ini versi paling budget-budget ya, dari 15 mungkin sekarang ke 6,5 Manage your expectation darlings Untuk 6,5 juta kita lihat dari segi desainnya ya, beda dengan 12 Lite-nya, ini menggunakan sudut yang siku, 90 degrees Bukan rounded lagi, terasa tipis dan ringan 7,29 mm dengan berat 173 gram Nah ini hadir dalam 3 warna, yang gue pegang ini hitam aja, biasa mungkin kalian kelihatannya Tapi agak sulit gue menunjukkan yang warna hitam ini, jadi ada pink dan ada hijaunya Simple dan cantik sih, bodinya unified matte, dari keseluruhan casingnya, back casing, dan side-nya itu senada, seolah-olah jadi satu It's a classy, elegant, and simple touch Nah dari situ kita melihat, desain kayaknya tujuan utama dari Xiaomi 12 Lite ini Moving on, walaupun desain dibikin tipis, teknologi di dalamnya juga masih tergolong lumayan, lumayan Yes, prosesornya memang bukan flagship lagi, bukan seri 8, apalagi 8 Gen 1 Tapi ini flagshipnya 778G, yang memang di grup 6mm Tapi tetep lumayan lah buat gaming, karena ada G-nya Dan refresh rate-nya 120Hz, dan touch sampling-nya juga 140Hz Itu juga berguna, oke 778G itu sebenarnya udah 5G dan Wi-Fi 6, konektivitas bukan masalah Baterai yang ada cukup lumayan lah, mungkin sekitar 4300mAh Tapi charger-nya udah lumayan kencang, dengan charger 67W untuk wire Oke, it's a reasonable specs ya, untuk 6.5 million phones Kayaknya, oke Ini kan gue lanjut dulu, kamera gimana? Kamera bagus Udah, selesai, begitu aja Gak, 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 gini Ada satu hal yang berbeda, dari kamera belakangnya kebanyakan hampir sama untuk hasilnya Tapi, ini namanya kamera depan, Xiaomi Selfie Glow Xiaomi 12 Lite ini sepertinya yang mau mencoba selfie dengan cara baru Dengan dual flash Terang, merata Maksudnya, dengan lampunya digedein dari satu arah Xiaomi bagi lampunya dengan dua arah, dua lampu Jadi lebih merata, kanan sama kiri Gak terlalu besar, dan deres di setiap flash-nya Kamera selfie 32MP ini, dengan f2.45 Cocok untuk yang sering selfie di gelap-gelapan Gue mikirnya sih, gue udah menyebut zaman dulu, party ya Tapi, mungkin itu gue aja Jadi, selfie-nya kan biasanya kalau lighting itu kasih auto ya Lo bisa pilih tiba-tiba dia pakai flash apa enggak, itu pilihannya dia Jadi, kalau handphone-handphone biasa, mungkin gak pakai flash atau pakai flash Atau sekarang ada pilihan lagi yang layarnya diputihin sekitar yang dikasih frame Seolah-olah itu lebih terang Jadi, dari keterangan layar flash-nya itu Itu juga bisa Nah, ini yang keempat, ada ya pilihan dua lampu tadi yang gue bilang Jadi, kalau kita otomatik, dia akan melihat seberapa gelap Hasilnya, bedanya adalah kalau misalnya yang pakai frame sekitarnya Itu belakang juga dapat terang Tapi, bagusnya yang menggunakan selfie glow itu Dua lampu diatasnya itu memberikan terang di foreground aja Jadi, kalau gue foto depannya terang, belakangnya masih gelap Pahamkan bedanya antara menggunakan dua lampu kecil di depan dengan menggunakan seluruhnya putih untuk di layarnya Jadi, tergantung dari foto apa yang lo mau ambil Nah, kamera belakangnya ya itu, bagus Main camera 108MP, f188, 8MP ultrawide, dan ada 2MP makro Ya, makro ini kayaknya tanggung ya Gue yakin ini paling jarang dipakai Gue sih paling jarang pakai Karena cuma 2MP juga dan jarang foto makro Tapi main camera cukup bagus Stay there, itu aja Ini hasil contohnya, lo bisa lihat Silahkan Terus, jadi gimana? Beli nggak? Makanya, gue mulai dari harga dulu tadi Kalau nyari yang sekitar 5,5, 6,5 juta dengan desain yang kelas, easy breezy, ambil aja, gampang Ini, it's a good phone Xiaomi makin nyaman dipakai iklan, iklan apa? Tinggal ekspektasi, jangan anggap seri 12 itu semua sama kualitasnya Dari yang 12, yang ultra paling atas, pro, terus yang 12 aja, sampai 12 Lite ini Ada kelasnya tersendiri By the design, and probably the dual flash Kalau kalian sering foto malam Iya nggak? Semoga suka videonya Bye now, be nice Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax